selamat menikmati yang dibahas ya banyak sih yang dibahas ya ditanya-tanya sih lebih ke arah keluarganya gimana? keluarganya baik banget semuanya baik banget terus juga kayaknya mungkin ga pingin ada fitnah mungkin ya jadi lebih ke arah ya kalo emang kalo emang sama-sama suka mau percara, daripada percara mending nikah aja jadi ada tawaran untuk menikah dari pihak keluarganya si Ri sama Ayu ya kan ada titlenya dari kakaknya atau adenya itu kan seperti itu kan memang itu bener udah, udah terjadi sudah terjadi menikahkan atau gak, gak, gak terjadi kata-kata itu kan kan udah ada title seperti itu dari kakak kakak atau adenya sih itu dari adenya seperti itu jadi aku ya sekarang tinggal ngomong aja ya udah, kalo udah ada title seperti itu ya aku nambahin ya memang itu ade tau seperti itu mau gak sih kalo ditawarin nikah kemarin kemarin jawabnya iya atau gak kemarin? nah, halo iya emang gak yuk kalo kemarin kan masih kaget ya baru pertama kali kesana terus kalo mau dinikahin gimana ya kan aku juga punya orang tua ya gak mungkin dong tiba-tiba dinikahin gitu kan aku bukan anak kucing, aku punya orang tua yang aku juga harus tanya dulu ke mamaku tanya dulu ke keluarga besar gimana baiknya gitu kalo nikahin gimana tapi Zikrinya sendiri ada ngajak nikah gak sih? apa dari orang tuanya aja? oh Zikrinya? gimana? kadang gak tuh kalo itu aku gak tau dia kan pasti cietannya berdua pasti kalo ada masalah doang laporannya gak sih, gak tau sih kalo Zikri sih ya ya kita masih berhubungan baik aja masih kelihatan aja ngajak kita serius apa? tapi ada hubungan beneran tapi? ya ada ada hubungan emak maksudnya sekarang ini sudah menjal rahim hubungan dengan Seperti Pacar gitu menurutih serius apa gimana? kalourean kalourean kalourean2 kalourean2 aja yang terbaik kali ya kayu kan ini semenjak dekat eh step by step merubah penampilan itu seperti apa kayu emang ada untuk perubah atau gimana? eu... aku sih pengen merubah menjadi lebih baik ya cuma ini kalian ke seginya mendadak aku jadi bajunya perubahan jodoh bukan karena aku pingin jadi diri aku sendiri ya gak mau berubah karena orang lain pertama, aku mau berubah karena memang dari hati aku dan karena Allah gitu jadi bukan karena, oh karena aku udah ketama zikri aku harus berubah nih, enggak jadi kalau ada orang yang bilang oh ayo harus pake hijab nih, enggak aku mau pake hijab ketika hati aku sudah mantap